hai 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 ngejar lagu yang dipilihin sama spotify tapi aku mengenai garpu soalnya susah hai 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 nanti nonton lagi maunya sih nonton ya tapi sepertinya tanggal 12 saya senang di Bandung ketika hai 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 haivable Keber hai 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 hai》 Apoise 12-12 itu minggu kita ngomong ke kabebi kabebi tanggal 12 tungguin aku dong dari lazada baru perform ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati free fire kalau free fire aku harus belajar dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semarang panas kemarin waktu aku dateng ke semarang pas nyampe tuh mataharinya tarik gitu guys tapi pas kita mau DR hujan deres tapi untung pas kita perform tapi kayaknya itu tanggal yang aku gak tau sih cara baca tapi aku masih menunggu aku gak tau sih cara baca namanya gak tau gak tau gak tau gak tau ini yaак tau gak tau yang dateng di luar aku suka 5 temen aku gak tau ya aku aku gak tau ya Coba kita lihat Google ya Iya weh Eh enggak deng Kapan 15 Oktober Udah lewat dong Udah lewat dong Udah lewat dong Udah lewat dong Nelion Ensela Lombar-lombar Ini nih guys Eh enggak ding 17 Januari Nih Iya aku kita Kita menonton Kalo kalian tidak tahu Neo tuh yang nyanyi ini Yang sosik Sosik Kayaknya semua orang tahu gak sih lagunya Yang sosik Mari kita play aja nih Sosika Gita belakang jersi Valkyrie-nya siapa? Gita nonton belakang jersi Valkyrie-nya siapa? Gita nonton belakang jersi Valkyrie-nya siapa? saya yang suka diskonnya hari ini tidak karena belum pesan tiket ini judulnya apa? ini judulnya sosik selamat menikmati selamat menikmati belum aku mainin lagi dari yang kemarin aku kasih tau ke kalian nanti ada lagi makan salad nanti mau minum gak foto baru sama mnl48 ada kok foto aku di instagramnya call di instagramnya call waktu itu aku tuh belakangnya telat jadi aku sempet ngobrol sama call sama miho terus sama ada beberapa lagi itu udah udah ya aku nyebutin namanya tapi kayak aku aja kalau misalnya bisa lupa kanam sendiri bisa bisa terjadi ya apalagi nanti aku ingat ingat lagi nah kita suka lagunya mau aja nah ini waktu itu waktu itu ini juga rame tau di tiktok lagunya aku 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 Nyo, Nyo Kayak kita gak nonton lagi Mau tapi kayaknya itu jadwalnya pas aku gak bisa deh Kayaknya kemarin tuh aku tuh Konser, nonton konser terakhir aku tuh udah tuh kemarin Kayaknya gak sebegin Hari ini ya, Nyo, bacanya Nyo, oke Masih Januari sih harusnya sih Dan Nyoari tangan segitu tuh Gak dapat ya Kalau Nyo mah, dapet tiket yang mana aja gak masalah kan Karena emang yaudah emang mau denger laginya kan Terima kasih Gak 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 semangin banget banget Oh lagi gerimis juga enggak sih ya guys akhir-akhir ini lagi bagi mungkin masih musim-musim hujan atau emang musim hujan kemana-mana jangan lupa bukayung dan hujan kalau yang menonton acara-acara event gitu juga selalu berhati-hati emang kaji tokos emang asal dari mana aku dari Jakarta rumahnya sekarang di Bekasi ya terus sebenarnya deket sih cuman kan kegiatan jg-jg akhir-akhir ini banyak banget bukan akhir-akhir ini dari tahun lalu kan emang udah lumayan banyak kan jadi kan aku juga kuliah kan jadi nggak sih kalau pulang tuh waktunya abis dijalankan tahu aja kan Bekasi Jakarta tuh udah kayak mau kemana gitu pokoknya nggak begitu jauh cuman emang macet nah terus Hai terus aku kan ini kan aku jadi ini Oh ya kan aku pulang sama berangkatnya sendiri kan jadi yang pokoknya menghabiskan waktu ya jadi aku aku kayak udah kurang istirahat makin-makin kurang istirahat nah sama saja tidak istirahat kasi-kasi udah kita cari yang lebih deket aja gitu sepatu kebelan Oh ya itu semakin kita ternyata membeli suatu merk yang sama ya modelnya agak beda itu sedikit sedikit sebenarnya tapi itu mereknya sama dan itu mirip mirip banget thank you guys di sekolah hai 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 cerita aja di Smash itu selain tanya aja ke member-member Smash lainnya tapi itu kita bener-bener udah terkocak deh udah tanya aja ke yang lain hai 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 lagu tiktok Iya banyak tahu lagu-lagu lama yang dijadiin lagu tiktok tolong ingetin aku ya nanti kalau misalnya udah deket-deket Januari cari tiket Mio pengen waktu itu soalnya aku lihat iklannya pas lagi jalan mau ke IDN kan Terus kayak aku lihat di LED salah satu gedung gitu kan Terus kayak Mio mau konser jangat Terus kayak apakah ini pertanda kenapa nama stamblenya gits kungfu Solo gitu skinnya kungfu panda karyawan IDN ya kemarin 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 aja sama Oh ya kita tadinya mau cari sebelah itu kan mau makan sebelah tapi maunya ke tempatnya gitu kan Terus pas udah pesen pesen taksi online terus kayak kata kakak driver itu ngomong cuma tempatnya kayak masuk ke tempat kecil gitu ke tempat kecil gitu kegak kecil jadi kayaknya agak susah kalau misalnya buat mobil masuk nah terus kayaknya tempatnya sepi juga mendingan kesini aja ini kayak tempat kuliner gitu kan terus kakak drivernya nyaranin ini kayak tempat kuliner gitu nanti sepanjang jalan banyak yang jual makanan ya udah terus ke situ namanya apa ya Adi Pati ya pokoknya yang tempat-tempat yang banyak makanan ya pokoknya itulah kayaknya aku salah denger nggak tahu juga sih dipati ukur dipati menemukan orang Astaga ya iya dipati ukur iya eh iya nggak sih dipati ukur totonya salah kan pemenang itu ya pokoknya itulah ya udah deh jajan kita jajan banget jajan banyak banget jajan banget jajan banget kita beli kita beli kita beli akoyaki kita beli cungi kita beli kerang kita beli kita beli apalagi ya beli susu juga terus telur gulung seterun gulung tapi enggak 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 nemu sebelahnya tapi sebelahnya enggak nemu aku udah deh akhirnya besokannya sebelum perform tuh aku tuh sama mute kita pesen seblak kita pesen sebelah itu lumayan sih seblak ya terus kan yang jualnya telepon gitu kan dia kayak mau bilang pokoknya teleponnya tuh nggak ada jadinya dibungkus pakai plastik gitu kan tapi ngomongnya tuh pakai bahasa Sunda terus kan aku kan yang jawab teleponnya oke teteh ini tuh nggak ada digantiin semua plastik aja ya nggak apa-apa terus aku kayak apanya yang nggak ada gitu terus aku mencoba memahami diganti plastik oh terus aku bilang oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa gitu kan terus kayak oh iya iya oke eh enggak enggak dia ngomong oke dong emang di Jakarta ngomong oke tadi aku ingin apa ingin mendalami peran kan kayak jawabnya aduh teteh kumaha itu kenapa kenapa bisa nggak ada tenofomnya enggak tahu sih dia ngomongnya tenofom kadus atau apa gitu aku enggak denger pokoknya terus semungkin pas aku jawab aku jawabnya tuh kayak oh iya nggak apa-apa pakai plastik aja Kak gitu Kak semungkin akhirnya dia menyadari ya kalau misalnya aku bukan orang sana gitu terus dia kayak oh iya iya ya udah ditunggu ya ya gitu terus oke terus terus pas naik taksi online juga kan aku berdua-dua kan sama mutek itu kayak awalnya ditanya sampai berkali-kali oh ini ini saya mau kesini ya kayak kesininya tuh nama daerahnya gitu loh cuman aku nggak tahu itu dimana gitu kayak ya mau ke nama daerah sini ya soalnya loh dengan lama banget seakhirnya udah aku ngomong aja kan kurang tahu juga di pada daerahnya soalnya soalnya bukan orang sini oh itu sebabnya kasih tahu kan oh ini nama daerahnya ini mau ke tempat ini ya gitu itu oh iya iya yang ada di maps aja pak ngute bisa bahasa Sunda astaga kayaknya pengertian dia terhadap bahasa Sunda lebih parah deh daripada pengertian aku terhadap bahasa Sunda terus terus waktu ke Semarang juga aku kan pernah ke ini ya Lawang Sewu kan aku pernah ke Lawang Sewu ke Sampokong juga pernah waktu itu terus kayak aku ngomong kan ke kakaknya kan ada Kak Panitia yang jagain itu juga terus Kak ini kita tempatnya di Sampokong ya ya aku nanya kayak gitu kan terus kayak iya aku kamu tahu terus aku bilang kan iya waktu itu aku penang situ terus bisa-bisanya Kak Jinan nanya ngapain kesitu kan aku bilang itu kayak kelenteng kalau nggak salah itu kelenteng ya itu kayak kelenteng gitu aku ngomong kamu kayak gitu kan terus kata Kak Jinan ngapain kesitu mungkin Kak Jinan pikir itu kayak bener tempat berdoa gitu bukan yang buat wisata kata itu kalau nggak salah kelenteng emang tapi emang bisa buat wisata gitu kan Kak Jinan kira Kak Jinan kira Kak Jinan kira mungkin aku beribadah disitu kali ya apa gimana nggak tahu ya pikirannya terus aku bilang eh ini kan deket kan Kak kan soalnya kita aku lewati melawang sewu gitu bener-bener di jalan kayak putaran terus adalah melawang sewu terus kok ngesel ke kanan deh sampokong kayak ini udah deket dari kena aku ngomong ini udah deket dari sampokong kan Kak nanya ke kakak panitianya kan terus iya ini udah deket ini tinggal belok sini 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 udah nyampe tapi emang deket sih soalnya emang waktu itu pas aku lagi jalan-jalan di Semarang rutenya tuh rutenya tuh ke sampokong dulu baru ke lawang sewu terus terus itu jadinya aku kayak tahu daerah situ gitu loh kayaknya lama-lama aku bakalan apal kayaknya aku bakalan lebih apal Dena Dena Semarang sama Bandung daripada Dena Jakarta ini aku kalau di Jakarta tuh bener-bener gak tahu gitu loh padahal dulu aku juga tinggal di Jakarta waktu tapi aku tuh masih kecil kan jadi kayak gak tahu gitu terus waktu sebelum yang kemarin Kickfest kan Hayfest kan yang di Bandung kalau gak tahu itu juga kita lewatin 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 gedung sate kebetulan kemarin tuh gedung sate Bandung ya terus kemarin tuh kebetulan hotelnya deket sama gedung sate Bandung aku tanya ke kakak staff kayak kayak ini kita di Bandung mananya ya terus kayaknya cuma jawab hmm kayaknya ini kita masih masuk Bandung kota bandung kota mananya pas aku lihat di maps ternyata masih deket sama gedung sate lalu di gede 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 Kayaknya ya udah lupa Bami Jogo kenapa kan dimakan Itu aku nungguin Bener-bener nungguin mangkoknya Udah lama banget aku sampe ketiduran kan Pas aku bangun-bangun mutenya udah selesai Udah selesai life showroom Aku kayak Mutenya udah di kasur sebelah kan Lah Udah selesai showroom Udah Terus yaudah deh tungguin mangkok lagi Sudah ketiduran lagi Bekasi afal denahnya enggak Enggak sih Sama juga enggak Gatau Motong-motong Wakti buatan indah Oh iya itu Kita lagi Kan aku Aku mutenya maula tuh Kita udah janji kan Mau bernang gitu kan Sudah tuh Sebelum bernang kita udah sarapan kan Udah sarapan Nah kebetulan tempat sarapan Sama kolamnya itu Sebelah-sebelahan Sebelah-sebelahan Padahal kita udah sarapan Tapi abis Berenang kan lapar lagi ya Terus Si mutenya ngeliat indah dari Kolam bernang gitu kan Lewat jendela Terus kayak Kalau kita telepon ke indah Buruan kayak Sudah deh Kita dadadadadah Yang ada di Instagram storynya indah Kita dadadadah Terus Terus Minta roti Sama indah Loti panggang Itu rotinya dipanggang Bukan dibakar Roti panggang Tadinya Sebelum Sebelum Kita sarapan Kita tuh udah udah telepon Indah soalnya dia bilang dia mau sarapan kan udah telepon Indah nggak dijawab terus kayak indah nelfon balik gitu loh pas kita udah mau berenang gitu kayak bisa apa belum ke aku tanyakan belum baru bangun baru bangun emangnya sih itu aku kayak aku olah dan mute kita bangun pagi-pagi banget itu aku tuh lagi sebenarnya lagi agak demam sedikit ya tapi tetep-tetep berenang itu bahkan tadinya pas mute showroom malem-malem pas mute di Semarang showroom malem-malem tadinya aku mau showroom juga cuman kayaknya emang kepala udah kebudu pusing atau apa gitu kan namanya juga lagi demam ya terus ya udah akhirnya aku rebahan doang tapi aku ngomong sih selmu teh kamu demamnya nggak mau ini ah nggak mau diem aja mau demam hahaha mau demam hahaha mau demam hahaha jadi lah kayak gitu pernah ke pulau kerto enggak sih jika itu pernah ngasih ke pulau kerto ini pernah deh tapi waktu itu bukan aku yang aku kerto ya tapi kalau misalnya kayaknya aku jalan-jalan sendiri ke pulau kerto kayaknya pernah tapi kayak cuman lewat doang gitu paling jauh ke pom-tom kayaknya waktu itu ini deh makasar kembali papan kayaknya paling jauh hai 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 jaget itu tur depok hehehe depok tuh udah masuk ke luar Jakarta apa belum sih tuh kan perkara depok di Jakarta aja aku nggak tahu depok masuknya udah jauh barat bukan bener depok masuknya udah jauh barat bukan bener emang awalnya aku kira jika 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 kira bakal di Bekasi hai 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 kalau enggak Bogor karena itu sudah termasuk luar Jakarta ya udah beda provinsi maladi justru jauh banget udah bukan luar kota lagi dan luar provinsi ternyata jauh kita eh kok Bogor kan nanti deket ininya deket rusa-rusa kliennya konsernya biar kalau misalnya kalian lagi nunggu lagi nunggu terus bosen gitu terus bisa kasih dimakan rusak-rusa kama kasar berangkatnya kapan berangkatnya sebentar lagi nonton elmit boleh Bogor saya juga kurang tahu ya mungkin kalau bonekanya kecil-kecil yang kayak se-mungkin dia kayak sebesar ini atau yang kecil-kecil gitu mungkin nggak bisa kan ketau juga guys rumetnya diacak lagi ke kemarin kalau yang kemarin ke sembarang sama ke Bandung aku sama mamute sih selamat menikmati 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 kemarin mutek kira waktu pas kita di Semarang mutek kira tuh Semarang tuh ada di suatu tempat yang jauh gitu terus aku kayak emang soalnya dia kayak kita kan naik pesawat kan dan cuma 2 jam doang terus mutek mikir kok cepet banget ya ke Semarang terus aku kayak emang cepet kan cuma 2 jam doang tapi kok cepet banget sih terus kayak aku udah berpikir hmm ini anak pasti mikirnya kemana-mana terus emang lu emang lu pikirnya Semarang dimana teh jauh banget terus mutek bilang dia pikirnya Semarang tuh jauh banget nggak di nggak di Jawa gitu terus aku bilang Semarang tuh masih masuknya Jawa emang sih tapi emang geografi itu susah ya aku aja nggak tahu depok ada di mana nggak bapak ya nggak bapak memang memang biografi susah emang Terus waktu itu pas di Bandara Semarang itu berderai udah bagus banget ternyata guys aku kayak kaget gitu Oh bahkan sekarang naik pesawat Jakarta-Semarang cuman 1 jam 10 menit 10 menit waktu itu kita 2 jam gara-gara delay itu kita delay lama banget Hai bila hampir sejam di dalam pesawat itu itu aku sampai kan abis minum obat kan minum obat tidur sampai aku bangun lagi itu pesawatnya belum jalan sampai aku tidur bangun lagi itu baru setengah jalan Hai sekarang 55 menit gitu Oh ya berarti lebih cepat kemarin aku pakai armada pokoknya gitu deh jadinya kayak dua jam tapi emang jadinya secepat itu sih satu jam Oh ya bandaranya bandaranya udah bagus banget guys Hai yang di Semarang waktu itu aku kayaknya dulu aku waktu ke sebab emang udah lama sih Hai Mute nanya kan kayak kan nanti bendara di Semarang lebih bagus dari yang di sini gitu kan aku yang mikir Hai kayaknya lebih bagus sih enggak aku ngomong kayaknya lebih luas sih cuman Hai kalau lebih bagus enggak tahu gitu soalnya kita waktu itu berangkatnya nggak dari Soekarno-Hatta kan berangkatnya nggak dari Bandara Soekarno-Hatta iya yang aku inget tuh cuman kayaknya lebih luas gitu terus ternyata pas nyampe-nyampe ini udah bagus banget jadinya Hai jadinya kapan kelompok nih secepatnya ya ya pokoknya secepatnya pernah ke Borobudur gitu Candi Borobudur pernah tapi waktu itu mau naik sampai atasnya gitu loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Borobudur ada di mana ayo sebenarnya Borobudur kan banyaknya yang bilang itu di Jogja kan tapi sebenarnya itu deket Magelang apa masuk ke Magelang gitu hai 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 tapi orang tuh taunya di Jogja hai 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 karena mungkin emang nyerempet-nyerempet gitu kali ya tetangga enggak ada ya Magelang Jogja lah iya Magelang itu dulu kayak orang-orang waktu pas kayaknya waktu aku SD deh mungkin kau untuk turis setelah kan turiskan taunya cuman Jogja ya karena turis bukan orang situ kan jadi makanya kayak dulu tuh sering yang disebut Jogja ya enggak sih Hai karena Magelang tuh masuk ke kota kecil atau sih tapi aku pernah kok Magelang ya pokoknya Jogja deket Magelang Magelang deket Jogja ya pokoknya situlah pokoknya nilai geografi aku pun Hai juga ha nggak bagus makanya aku ambil ipah the 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 left to the di enggak bawa oleh lagi mana sempat itu aja kita habis perform langsung pulangnya bukan dan ke hotel kemarin ke Jakarta langsung main di Bandung nanti minggu ya nanti minggu ke Bandung lagi packing sesuatu yang menyebabkan packing ini peking aku enggak aku bongkar karena jaraknya cuma beda beberapa hari doang enggak nyampe seminggu kayak aku cuman keluarin baju kotor ini aku enggak Pak enggak masalah sih soalnya aku tuh petinya termasuk cepet gitu saya malam besok pergi malam ini aku baru packing nah kalau mute tuh yang harus dari dua hari sebelum tiga hari sebelum dia packing nah kalau aku kan aku cuman packingnya semalam sebelum perginya ya kan itu aku tinggal kalau misalnya ada sesuatu maksudnya takut ketinggalan atau apa gitu tanya aja kamu teh teh lu bawa apa aja nanti dikirim lisnya dikirim dikirim lis yang dia mau bawa saudara aku tinggal liat-liat aja dari listnya kayak nih apa nih yang belum kebawa gitu soalnya kemarin aku tuh kayak gitu waktu ke Bali juga kayak gitu waktu ke Bali yang jalan-jalan sama member jeketis semuanya dia persiapkan gitu kalau aku aku persiapkan tapi tidak dari jauh-jauh hari gitu hari-hari ngecik itu bukan ngecik ya nih yang aku misalnya ada jalan yang muda kenapa harus kita nggak tempu jalan yang susah dalam yang sulit gitu hai 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 meto enggak kali sih coach yang kalau misalnya orang lain bisa kenapa harus kita nggak itu jangan ditiru ya quotes yang kalau misalnya ada orang lain bisa kenapa harus kita itu jangan ditiru ya Hai tekuasnya kalau misalnya ada yang gampang kenapa harus yang sulit gitu ya cukup sampai disitu aja tuangnya ya 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 kapan konten gombalin kita lagi enggak tahu guys enggak tahu jujur itu aja aku ditanyain bener-bener saat semalam sebelum kayaknya tiba-tiba ditanya mau buat ceket-ceket TV tapi enggak aku pikirnya kayak is asyik deh kemana nih kita jalan-jalan kemana makan-makan apalagi gitu aku udah jawab banget eh udah deh udah jawab excited banget kan kayak mau kak gitu kata itu kontennya aku sampai kayak speechless gitu nih apa maksud dari semua ini oke deh karena aku sudah bilang mau oke itu kembangannya dari mana itu kembangannya dari OFC discord OFC kalau misal kalian ingin bergabung silahkan bergabung ke discord OFC ya dan nonton Wakanda forever belum sebenarnya ternyamu berpikir ingin menonton bersama Indah aku udah ngomong juga sih kayaknya enak kita nonton yuk Wakanda forever oke gitu tapi enggak tahu jadi apa enggak harus enggak tahu juga mau kapan selamat menonton bener ya kita lihat ini udah PM hari ini sebenernya aku udah kirim ya tapi emang nyampe nya lama guys kalau PM itu jadi PM itu buat kita dikirim dulu lewat satelit gak dikirim dulu ke base database dikirim dulu ke luar bumi ke satelit baru dikirim lagi ke database yang akan mengirimkan ke kalian baru database nya dikirim ke kalian jadi nyampe nya lama soalnya satelit nya gak gak ada di bumi satelit nya di luar bumi iya prosesnya panjang tapi emang bukannya kayak gitu gak sih kalau misalnya kirim pesan atau kalau nonton wakanda forever minta collectable tiket oke kalau misalnya inget ya setiap itu bukan tipe yang mengumpulkan collectable tiket gitu loh selamat menikmati selamat menikmati jadi bumi itu bulat atau datar itu sih tergantung kepercayaan ya ya kalau aku sih ya kalau aku sih percayanya bumi itu bulat tapi kalau ada yang percaya yang datar juga ya gak masalah kayak kenapa harus diributkan itu tidak bakal ngaruh apapun tetap aku bakal tetep corum juga kalau bumi itu datar aku bakal tetep makan nasi juga kalau bumi itu datar di restoran nasi padang gitu jadi gak bakal berpengaruh apapun ya kecuali kalau misalnya bumi datar terus tiba-tiba jadi gak ada rendang nah itu baru jadi masalah ya kita pilih Tom Holland atau Andrew Andrew ya eh gak tau sih aku tuh lebih suka aktor yang aktor-aktor yang di Amazing Spider-Man soalnya aku suka Harry Osbornnya disitu soalnya disitu yang peranin Harry Osborn tuh Dane ya Dane The Hunt nah tapi kalau misalnya diantara tiga Spider-Man aku sukanya Tobey Maguire Harry Harry-nya kayak bocil disitu emang mereka tuh harusnya bocil gak sih harusnya mereka kan emang anak SMA kan iya kan Harry Osborn Harry Osborn emang emang ganteng di main scene tuh kan orang-orang tuh ya kenapa baru sadar Harry Maguire toby maguire Harry Maguire Harry Osborn Oh Harry Maguire tuh pemain MU oke kaya pokoknya iya aku sabi si pa Harry Osborn yang di Amazing Spider-Man duluan telur atau ayam gitu waktu itu aku pernah baca artikel katanya duluan ayam kata artikel karena katanya kalau misalnya telur duluan itu nggak bisa dikarenakan ada zat di cangkang telur yang hanya diproduksi oleh ayam dan kalau misalnya telur duluan telur itu nggak bakal bisa bertahan karena turut kan perlu dikeramikan dikerami oleh ayam jadi kalau misal diciptakannya telur duluan telurnya nggak bakal menetas dan telurnya nggak bakal ada kalau misalnya yang ngeproduksi zat tangkang telurnya itu enggak ada gitu katanya sih gitu ya setelah aku pikir-pikir dari artikel itu benar Hai di logika aku sih benar gitu hai 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 jadi kalau misalnya bakal Hai ada yang mendebati mendebati aku tentang Hai yang ada tuh telur duluan kayaknya Hai aku bakal Hai berkata-kata Hai yang bisa Hai Yaudah dan terahu udah nyerah aja sama Yaudah gitu Hai kenapa Loki nggak makan rendang gitu itu karena belum Hai di Asgard tuh nggak ada rendang bayangin di Asgard nggak ada rendang nanti kapan-kapan kalau misalnya aku kasdar aku bawa rendang berarti ayam pertama enggak hasil indukan dong mungkin ayam pertama sama kayak manusia diciptakan dari tanah kali Hai ketahuan juga atau enggak ya emang Tuhan aja pengen ciptain ayam enggak 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 ayam pertama tuh sebenarnya dari T-rex you know T-rex Dinosaur Hai kena suruh udah kenangkanya udah kurang mirip apa itu sama ayam ya terus dia berevolusi Hai berevolusi mom-mom makin kecil kan makin kecil makin kecil makin kecil sejadilah ayam gitu terus kita juga sebenarnya enggak tahu kan dinosaur itu punya bulu kayak ayam atau enggak juga gitu karena karena sama ini yang cuman menemukan kayak fosil kerangka-kerangka tulangnya doang tidak menemukan kulit dinosaur itu jadi kayak enggak tahu sebenarnya hai 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 tapi itu balik lagi ya teori Charles darunya ya balik lagi ke kepercayaan masing-masing salah satu Terima kasih telah menonton! 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 tour travel, benar Guna Keluaran nonton film, eh tapi kayak Menurut aku Menonton film itu sangat membantu ya Untuk Pengetahuan-pengetahuan yang Lain gitu Waktu itu aku pernah lagi ngobrol sama siapa gitu Kan baru kenal gitu kan ceritanya Temennya temen aku misalnya gitu kan Kayak Kayak dia nanya kan Lu tau kalau ini tuh gini-gini Terus aku ngomong Oh kayak ini-ini ya Terus dia bing Kok lu tau sih Iya emang gak boleh tau ya Maksudnya itu bukan hal umum yang Orang-orang Tau gitu kalau emang bukan Di ranangnya gitu kan Terus aku Ini tuh udah di film Terus kayak Film keluaran 2022 Yang main Sebastian Stan Itu tapi film Thriller horor gitu Sebenernya itu bukan film yang bagus banget Cuman itu film terakhir yang aku tonton Aku tuh gak punya film Kesukaan yang bagus banget gitu Ya pokoknya gitu deh Terus tadi Terus Tadi aku baru ganti Ini apa nih Ini Wallpaper HP aku Jadi Bertema Corpse Bright Aku ganti Wallpaper aku jadi Fotonya Foto Foto animasinya Victor Malok screennya Victor sama Emily Jadi itu Film Film Tim Burton's creation Film lama gitu Itu bagus Kayaknya aku mau nonton lagi deh Mau Mau Nori Watch Gaun Heroin Iya itu Aku awalnya sudah memilih yang itu karena Itu kan Corpse Bright Aku mau nginya Tapi sebenernya aku pakai yang mana aja juga gak masalah sih Yang isi suaranya Victor ini tuh guys Jack Sparrow Itu banyak Kita cari Victor Lah Kok Jack Sparrow sih aku ngomongnya Johnny Depp Jack Sparrow Proud Beda lagi dong Nightmare Before Christmas Iya Tadinya aku mau pasang Mempasang wallpaper nya Jack Jack Pumpkin Jack Jack siapa sih namanya Jack Skellington Pumpkin Jack Kenapa sih Yang mengatakan apapun yang lewet Kepala aku He Kepala 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 Sejauh Kastil Emang ada kastil? Kastil 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 Sumpah di layar aku nggak muncul Nggak ada di layar aku nggak ada Ini aku screenshot ya Nanti aku tunjukin di PM Ya kalau misalnya ada aku cuma ngomong di layar aku nggak muncul Tapi thank you banget ke Aris Kalau misalnya udah ngasih kastil Terima kasih banyak Semoga hidupmu Menyenangkan dan bisa nonton konsernya Nio Nanti aku tunjukin ya fotonya di Di PM Ntar hari ini kalau nggak besok Soalnya lama dikirimnya lewat Lewat Ini dari aku dikirimnya lewat database dulu Itu database kirim lewat satelit Satelit kirim lagi ke bumi Database terus baru Ke Kalian Ini memang lama Tapi thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku ketemu mereka Masih hitungan jari Guys Nggak tahu mau cerita apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karis Semoga Hidupmu menyenangkan Dan semoga nggak sibuk Bisa nonton konsernya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mana sih Karis ya kok nggak muncul di Komentar Karis sama nggak suka Nio Suka kan Ngotot Ngotot Karis suka Nio selamat menikmati lebih suka kate bishop atau america charleston gak tau aku gak bisa memilih saatnya gak dimakan kah nanti belum saatnya eh guys tadi aku showroom dari jam berapa ya tolong jawab yang jujur aduh bentar bentar eh kok abis lagunya oh satu album udah abis oh 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 aku pas banget sih mulainya 10-10-30 hahaha oh 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 pilih mahal atau kreatif apa dulu nih nanti jam berapa ya aku udah hanya ya 2130 deh oh 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 ah 2100 kadangらい susu-sunesejn2 2100 guys udah bentar lagi berarti doyan wortel nggak enggak tapi aku masih bisa makan sih cuman bukan yang kayak suka gitu kita cemilin wortel waktu itu aku waktu kecil pernah waktu kecil kan kayak anak-anak kecil kalau misalnya makan sop gitu yang dimakan tuh wortelnya gitu kan kalau aku yang lu nggak suka sop tau terus aku tuh dulu kayak bertanya-tanya kenapa sih kayak tapi buku kalau makan tuh maunya makanannya yang anget-anget itu yang tua aku berdua Kenapa sih kalau makan tuh yang sop yang kuah-kuah gitu kan enakan namanya kecil ya juga makannya junk food gitu-gitu kan kita dikasih apa nih sama Kak kalau nomor tidak ini ice cream ya thank you ice cream ya namanya juga anak-anak kecilnya terus setelah aku besar saat aku besar aku selalu mencari mencari comfort food gitu loh jadi kayak misalnya aku habis capek banget nih waktu itu pernah aku sama dulu lagi nginep disini kan terus kita pulangnya udah malem bukan malem lagi udah pagi kayaknya terus tapi lapar kayak akhirnya kita pesen sup-sup yang ada di restoran kayak fried chicken fast food gitu karena itu doang yang bukanya 24 jam dan itu doang yang ada sup sisanya sate sama nasi goreng terus kau makan makannya maunya bubur terus gitu deh udah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hai 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 mah nggak tahu sih aku punya mah atau enggak enggak tahu ya tapi dulu tuh pernah lambung lambung aku terluka cuman yaitu penyebabnya ya pokoknya kata dokternya keboleh minum kopi ya boleh makan telat dan blablabla perintilan-perintilan lainnya tapi dia terluka aja rambung aku atau dia terluka aja hai 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 kalau pesan kopi itu biasanya aku yang nate gitu atau enggak Hai kapcino muka cino hai 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 doubts Hai 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 Kalo pake lip product suka yang warna begitu Aku sebenernya akhir-akhirnya lagi juga lagi mencari warna yang cocok Aku lakukan warna lip product Kalo kemarin-kemarin tuh aku pakenya warna merah yang undertone-nya warm Cuman waktu itu aku pernah ternyata ambain warna merah yang undertone-nya cool Ternyata cocok sama makeup aku waktu itu Jadi aku masih bingung dia tuh antara merah yang wantone atau cool tone Parfum onil belum nemu Iya guys jadi waktu itu aku sama onil kita berdua pergi mencari parfum Nah ternyata tipe parfum aku sama onil tuh mirip Kita nyari di toko itu kayak bener-bener udah semua satu toko itu sampelnya udah kita cobain semua kan Tapi ternyata nggak ada yang cocok Dan aku akhirnya beli yang paling mendekati Yang paling mendekati Apa yang aku suka gitu kan Nah tapi onil nggak nemu yang cocok sama dia mau minum Sebenernya aku tuh tipenya yang Tipe parfumnya yang powdery gitu kan Terus kayak dia bertopo Oh gitu kan Aku juga suka kayak Kita aku kasih bunjuk parfumok kan yang sebelumnya Kayak ini nih aku sukanya parfumnya yang wangi kayak gini Terus Terus onil bilang iya sukanya juga yang kayak gini Terus aku ngomong ini tuh namanya Tipe parfumnya tuh Tipe wanginya tuh namanya yang powdery gitu kan Terus kayak dia bertopo gitu ya Biasanya aku tuh pake yang Kemarin aku nggak pernah nyobain yang ini Nggak pernah nyobain Merk yang ini kan Terus emang ternyata merk itu tuh Setelah aku telah telah ah lagi Jadi dia emang nggak terlalu banyak Yang Tipe parfumnya aku suka Nah karena aku beli yang mendekati Tipe parfumnya aku suka Karena parfum aku emang udah habis kan Jadi aku beli yang itu Kau tuh Kau tuh Sampai Mereka Kau tuh apakah ini saatnya kita makan salad kok pasaran sih nama saya topi oh ya sekarang akhirnya ini lagi lagi mencari enggak lagi suka pakai topi kan ada satu topi aku ini tapi waktu itu habis gitu jadi aku belum makanya apa itu makan salad itu kayak merek termasuk merek apa ya merek sport juga bukan tapi bukan merek yang nggak sport kok ini enggak ada disini sebenarnya ini tadi punya manajer aku tau guys mending nggak makan dikasih aku udah makan tadi salad aku yang sebelumnya pasti awal-awal mulai merek outdoor merek outdoor gak sih masuknya selamat menikmati coba kita lihat ya oh casual dan sporty guys ya brand casual dan sporty pokoknya itulah nanti kapan-kapan kalau aku udah beli aku kasih tunjuk nanti kapan-kapan selamat menikmati suka basket gak suka tapi kayaknya dibanding basket untuk olahraga bola ya aku lebih suka betesbol softball bestball softball bisa mainnya waktu itu pun pas aku SMA sih bisa sih eh bukan SMA SMP bahkan ya 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. HP xiaomi bisa buat main Genshin gak bisa Biar 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 Koro main Genshin di Shomu hai 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 doyan buah apokit aku suka hampir semua buah aku suka hai 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 kayaknya aku lebih suka buah daripada sayur hai 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 si paling si paling Valkyrie Hai Sebenernya aku nggak jago atau ga yg main game coba itu tadi by one kalau misalnya by one mobile Legends sama Catherine jadi tadi pas di mabar go play kayaknya kalah deh hai 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 terus tadi juga pas main to player bisa menang gara-gara gamenya diganti Coba gamenya tetap yang tadi Hai pas ya kalah Hai cuman aku tuh suka main game game-game Hai jemang kan yang jago gitu loh Hai karena suka aja main game hai 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 yang pas main apa ya Hai freddy's freddy's night ya Hai yang sama Valkyrie Hai yang di live tiktok Hai itu aku bisa ngelewatin day itu juga gara-gara Hai emang gamenya gitu doang you like a terkini cara Zahlen gimana Coba kitaYU Hai Buka tutup pintu led camera What Ii hai hai oh hai 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 teh gitu doang tapi tamatnya lama banget itu day2 butuh ganti berapa orang tuh sampai menuju day2 eh menuju day3 tapi itu aja tapi tuh pas yang main Adel aku kaget karena HP-nya Katrin atau apa gitu kelempar bahkan mau usia kelempar sama Adel emangnya gitu ya bener hai 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 kalau main game sama Falker itu seru kayak main game gitu bukan kayak lagi kompetisi jadi satu hai 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 lagi dong bener-bener 6 ya ntar ya secepatnya hamsterball tidak dimain kata-kakaknya susah guys nyari game house yang original selamat menikmati kalau tadi belum ada PC gaming satu-satu ya maksudnya per member hardgrey punya satu itu dikeluarkan oleh dana pribadi ya JASLYN ATIN ADEL MASTE punya masing-masing mereka sendiri guys Mario Kart ada di mobile bisa main bareng demi apa sih coba kita lihat nanti biar aku bilang ke kakaknya tadinya live yang sebelumnya itu yang kita main Five Nights at Freddy's ya pokoknya itu lah tadi kita mau main Minecraft lagi tau guys terus kayak siapa gitu ngomong kalau kita main Overcooked aja yuk kacinan yang ngomong terus aku kayak iya kak main Overcooked aja ya kayak main dua orang sisanya ngomentarin kan tapi kakaknya nggak bawa joysticknya gitu loh tempat live streamingnya Hai gudunya kita main Five Nights at Freddy's ini ya demi apa sih Hai punya beneran yang ini guys hasil mustang ter soalnya kita emang lagi nyari game yang buat bisa berenangkan kita orangnya ada enam Hai saya bisa sih main mobile aja nanti yang lima main yang satu ngomentarin itu aku yang ngomentarin Hai 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 monitoring hai 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 lima steam satu solo main on net, main on net seru tau kok main mong as, kok main mong as, susah guys kan misalnya ditunjukin nih di layar nah kok misalnya kebetulan yang lagi ditunjukin ternyata dia imposter kan temen-temen yang lain juga jadinya bisa lihat kanstas, atas, kusususususd kebetulan yang ternyata dia imposter kanstas, kita belikin berasa kunstas remaja, bikin purkai kanstas, kususususd main pico part sebenernya udah ngomong sih waktu itu pico part mungkin nanti ya secepatnya kali ya main main apa main solitaire tadinya kita tadi ya Katrin udah ngomong tau pas kita mau main 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 kartu yang ada di di komputer solitaire iya Hai kenapa main cat sederhana Hai Mabar Sambal guys Mabar Sambal guys sering di di ini Hai di go play game default isi iya game default isi-is-is Zuma iya Zuma masukin game game haus apa bukan sih bukan ya tapi Zuma tuh yang originalnya masih ada enggak sih yang urinya kayak kakaknya tuh waktu itu mau cari mau carikan aku bilang kan kayak pelatih push gitu-gitu kan kayak game house yang tapi kakaknya ngomong kalau game house susah nyari originalnya gitu ya gitulah pokoknya ya Oke karena udah jam 21.30 kita akan mengakhiri Hai Cormi dan aku bakal becain podium Oke di nomor satu ada Kak Aris Hai nomor dua ada Kak Olenje di nomor tiga ada Kak Honomartida thank you kakak-kakak ini thank you Hai Kak Aris tak suka Lenteng juga onomartida terus ada Kak Kai Kapuja Kapayung Hai Kak Sakiro adekan jimi Rekah wicaksana kak Faya ska Hai damar Sabdo ada kagilang mereka demo seri kaya Witcher Karis kurang bakwan deka Friski adekah forget Minot ada yustah mana Kak Black ada Kak Anasuki Oke Thank you semuanya See you Secepatnya oke Nanti Kita bertemu lagi Secepatnya Thank you juga gift-giftnya semua Selamat jumpa lagi Selamat istirahat Bye 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 Bye